Mungkin tidak perlulah Pak Menkumham berimajinasi terlalu banyak untuk tahun 2025. Sebab imajinasi itu tidak lagi di tangan Bapak. Sudah mau selesai beliau ini, saya tidak tahu apakah nanti masih ada rapat dengan pendapat. Setelah ini, ya mungkin tidak ada lagi, ya mungkin ini. Ya mungkin, ya tapi kan suasana begini kan tidak lagi Pak. Oleh sebab itu tentu terima kasih banyak, oh 10 tahun Pak ya. Pak Menkumham yang paling berprestasi bisa memimpin sampai 10 tahun. Luar biasa. Ya, itu yang jadi masalah. 10 tahun tapi pertanyaan berikutnya adalah, apa yang nampak prestasi setelah 10 tahun itu? Selain yang saya ingat tadi, yang tadi saya sampaikan itu, hanya itu yang saya ingat. Selebihnya cerita-cerita lain. Yang pertama, Pak Menkumham, Pak Pimpinan, soal anggaran 2025. Saya setuju sekali yang tadi disampaikan oleh teman terdahulu bahwa mungkin tidak perlulah Pak Menkumham berimajinasi terlalu banyak untuk tahun 2025. sebab imajinasi itu tidak lagi di tangan Bapak. Imajinasi itu ada di tangan Menkumham yang baru, di tangan Presiden yang baru. Yang mungkin, saya tidak tahu apakah akan melanjutkan atau tidak. Oleh sebab itu, anggaran yang kita setujui mungkin Pak Ketua yang standar saja. Apa yang dilakukan oleh Menkumham yang akan datang, kita serahkan kepada beliau untuk menyusun anggarannya, menyusun visinya, menyusun misi dan programnya. kecuali kalau Pak Menkumham dititip untuk itu. Saya hanya takut tadi, jangan-jangan Pak Menkumham ini lupa bahwa tahun ini adalah tahun terakhir. Sehingga sepertinya beliau, Pak Menkumham masih menjabat, Menkumham untuk kabinet yang akan datang. Tapi siapa tahu? Who knows? Siapa tahu? Dan begitu. Siapa tahu nanti Menkumham periode yang ketiga? Tidak ada yang tahu kan Pak? Tapi, dari pola pengajuan tadi mengesankan seolah-olah Pak Menkumham ini sudah tahu bahwa Menkumham akan datang juga Bapak yang menjabatnya. Sebab kalau tidak, tentu dia berhenti untuk yang lalu saja. Yang akan datang, serahkan kepada Menkumham yang baru. Yang kedua, saya beberapa kali mengunjungi Lapas dan Rutan. Cerita tentang Rutan, cerita dulu kita Pak ya. Pak Menkumham ini pernah juga di sini, 10 tahun juga, beliau selalu duduk di depan ini. Itu cerita dulu kita, itu sama. Yaitu cerita tentang Pungli di Lapas dan di Rutan. Pungli. Saya sempat bisik dulu kepada Pak Yasona, Lauli. Ketika duduk bersama dengan beliau di sini, pada waktu itu Menkumhamnya adalah Pak Andi Matalata. Saya bisik kepada beliau, kepada Pak Menkumham ini, Pak Yasona, kalau Bapak nanti jadi Menkumham, tertipkanlah Lapas dan Rutan ini. Jangan ada Pungli. Tuhan Maha Baik doa saya terkabulkan. Bapak jadi Menkumham 10 tahun, tetapi selama Bapak 10 tahun itu bertumbuh subur Pungli di Lapas dan Rutan itu. Saya tidak tahu apa masalahnya. Transaksi narkotika juga terjadi di Lapas dan mungkin di Rutan. Saya pernah menyampaikan di sini, menanyakan bagaimana bisa ini terjadi. transaksi. Jadi memang praktek suap-menyuap di Rutan dan Lapas itu sudah menjadi budaya yang saya tidak tahu apakah ke depannya bisa kita hentikan atau tidak. Pungli di Rutan. Termasuk di kampung saya, Pak Ketua, di Kupang, Rutan kelas 2B Lapas, itu praktek Pungli ini. Yang agak aneh, sudah dilaporkan ke kambil hukum dan HAM-nya, tapi juga sepertinya dianggap angin lalu. Maka saya teringat tadi Bapak Ansa bicara agak tajam soal mutasi, promosi, demosi. Di dalam, di internal Kemenkum HAM itu tidak berlaku. ada pejabat struktural yang bisa di setiap saat diberhentikan menjadi pejabat fungsional tanpa penjelasan. Begitu juga sebaliknya, malah yang lebih jelek lagi, yang bermasalah malah dipromosikan ke jabatan-jabatan struktural. lalu saya baca-baca yang Bapak tadi sampaikan ini, apa ini? Indah di atas kertas, sukses di atas kertas, tapi di lapangan sebetulnya tidak. Saya melihat baju putih yang Bapak tapi Pak Menkum HAM saya senang tidak pakai baju putih. yang lain-lain ini pakai baju putih. Itu kan menunjukkan jiwa Bapak Bapak Ibu-ibu ini seputih baju yang Bapak Ibu pakai. Tapi nyatanya kosong hitam jiwanya putih baju. Membalut yang aneh-aneh tadi dengan baju putih. Jadi menyedihkan Pak. Jadi praktek pungli, promosi, demosi, mutasi. Ada yang jadi PLT sekian lama tidak ada penjelasan. PLT bertahun-tahun malah dulu. Apa sebetulnya itu? Perlu juga Bapak kasih tahu kami Pak Menkum HAM kenapa ada PLT yang begitu lama. Sebab siapa tahun nanti Dr. Adis atau Dr. Abdurrahman menjadi Menkum HAM. Semoga tidak mengulangi yang Bapak alami itu atau Bapak ANSA jadi penasehat Menkum HAM atau jadi Menkum HAM. Jadi penting juga itu disampaikan. Jadi Pak ANSA mengingatkan menjelang orang bilang ya lemdak apa menjelang posisi ya injury time lah banyak macam saya yakin Pak Menkum HAM tidak tahu apa yang tadi disampaikan oleh Bapak ANSA saya yakin sekali Pak Menkum HAM tidak tahu atau mungkin tahu tapi sudah sibuk-sibuk yang lain ya pura-pura tidak tahu bisa jadi atau mungkin Pak Menkum HAM mengatakan ya saya kan sudah mau berakhir tinggal dua bulan lagi ya apa yang kalian lakukan saya tutup mata bisa juga kita tidak tahu tapi saya ingin tahu apakah yang disampaikan oleh Pak ANSA tadi betul atau tidak kalau itu betul ini sebuah tamparan untuk Menkum HAM di saat Bapak mau turun dengan indah sebetulnya tapi dengan peristiwa ini bukan hanya memilukan tetapi memalukan sayang Pak Menkum HAM Pak Menkum HAM sudah punya prestasi 10 tahun hanya karena soal kecil ini rusak reputasi Bapak tapi saya tanya betul tidak itu Pak jangan sebah hoaks bahaya apalagi kalau fitnah Pak ANSA karena ini disampaikan di depan umum ini Pak Pak Menkum HAM tolong jelaskan itu betul tidak ini dan saya minta Pak ANSA jangan tutup buka siapa itu disini jangan kita bikin teka-teki susah kita nanti jadi itu yang soal apa soal mutasi merit system Pak Menkum HAM selalu bicara tentang merit system kita dukung sepenuhnya Pak download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia sehingga ketika yang sehingga